Semua atom dibuat di dalam bintang. Bintang adalah semacam dapur kosmik tempat atom-atom hidrogen dimasak menjadi atom-atom yang lebih berat. Bintang-bintang terkondensasi dari gas dan debu antar bintang yang utamanya terdiri atas hidrogen. Tapi hidrogen dibuat pada peristiwa legakan besar atau Big Bang. Demokritos, seorang filsuf Yunani, menciptakan kata atom yang dalam bahasa Yunani berarti tak dapat dibagi. Sebenarnya atom masih bisa dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Menurut Demokritos, segala sesuatu adalah kumpulan atom yang disusun dengan sangat rumit. Kita pun disusun dari atom. Demokritos menyatakan bahwa ketika kita memotong apel, pisau pasti menembus ruang kosong antara atom-atom. Seandainya tidak ada ruang kosong, tidak ada kekosongan, pisau akan mengenai atom-atom yang tak tertembus dan apel tidak dapat dipotong. Sifat atom pertama kali dipahami dengan menembakkan bagian-bagian atom ke atom dan mengamati bagaimana memantulnya. Atom biasanya punya semacam awan elektron di bagian luar. Elektron bermuatan listrik sesuai dengan namanya. Muatannya disebut negatif. Elektron menentukan sifat kimia atom. Kemilaunya emas, kesan dingin besi, struktur kristal berlian karbon, dan lain-lain sebagainya. Jauh di dalam atom, tersembunyi jauh di bawah awan elektron, terdapat inti, umumnya terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Atom sangatlah kecil. Daratan 100 juta atom dari ujung ke ujung sama besarnya dengan ujung kaki jari kelingkin anda. Sebagian besar masa atom berada di inti. Elektron bisa dibandingkan dengan awan yang halus bergerak. Sebagian besar atom berupa ruang kosong. Kehidupan sehari-hari bergantung kepada struktur atom. Atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Para ahli fisika kini berpendapat bahwa partikel-partikel dasar seperti proton dan neutron sebetulnya tersusun dari partikel-partikel yang lebih dasar bernama quor. Terdapat 92 jenis atom yang melimpah secara alami dan berbeda-beda secara kimia. Atom-atom ini disebut unsur-unsur kimia dan hingga sekarang menyusun segala sesuatu di planet kita. Meskipun kebanyakan ditemukan bergabung membentuk molekul, air adalah molekul yang tertiri atas atom hidrogen dan oksigen. Udara tersusun utamanya dari atom-atom nitrogen, oksigen, karbon, hidrogen, dan argon dalam bentuk molekul. Bumi sendiri sangat kaya akan campuran atom, terutama silikon, oksigen, aluminium, magnesium, dan besi. Api sama sekali tidak tersusun dari unsur-unsur kimia. Api merupakan plasma yang memancar dan suhu tinggi plasma telah melucuti sebagian besar elektron dari intinya. Tak satu pun dari empat unsur elemen dasar yang kita ketahui selama ini yaitu api, air, angin, dan tanah merupakan elemen dasar. Air adalah molekul, tanah adalah campuran molekul, begitu juga dengan udara, dan yang terakhir merupakan plasma, yaitu api. Semenjak zaman alkimia, semakin banyak unsur yang ditemukan dan yang baru-baru ditemukan cenderung adalah yang paling langka. Para ilmuwan biasanya menyusun unsur-unsur dalam urutan berdasarkan kompleksitas. Yang paling sederhana, yakni hidrogen, adalah unsur dengan nomor atom 1. Yang paling kompleks, yaitu uranium, adalah unsur dengan nomor atom 92. Secara umum, semakin tak asing suatu unsur, semakin melimpa keberadaannya. Bumi mengandung banyak sekali besi dan sedikit itrium. Neutrons tidak bermuatan listrik. Proton bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Tarik-menarik antara elektron dan proton lah yang menjaga kesatuan atom. Karena setiap atom itu bermuatan netral, jumlah proton di inti harus tepat sama dengan jumlah elektron di awan elektron. Sifat kimia atom hanya bergantung kepada jumlah elektron, yang sama dengan jumlah proton, dan kemudian disebut nomor atom. Kimia hanyalah angka-angka. Jika Anda, atom yang memiliki satu proton, Anda adalah hidrogen. 2. Helium 3. Litium 4. Berylium 5. Boron 6. Karbon 7. Nitrogen 8. Oksigen Dan seterusnya hingga 92 proton, yang dalam hal ini, nama Anda adalah uranium. Seperti halnya muatan listrik, muatan-muatan yang bertanda sama akan saling tolak-menolak. Jadi, bagaimana inti atom bisa tetap bersatu? Kenapa tidak buyar seketika? Karena ada gaya lain, bukan gaya gravitasi, bukan gaya listrik, melainkan gaya inti jarak dekat, seperti serangkaian kait yang hanya terpasang, bila proton dan neutron terlalu berdekatan sehingga mengatasi kekuatan tolak-menolak antar proton. Neutron yang menyumbang gaya tarik-menarik dalam inti atom dan tidak menyumbang gaya tolak-menolak dalam hal kelistrikan, bekerja seperti lain yang membantu inti tetap bersatu. Untuk menyumbangi gaya tolak-menolak, bagian-bagian partikel inti haruslah sangat berdekatan sehingga gaya inti jarak dekat akan berperan. Itu hanya bisa terjadi di lingkungan bersuhu sangat tinggi yang didalamnya, partikel-partikel bergerak sedemikian cepat sehingga gaya tolak-menolak tidak berkesempatan untuk beraksi. Suhu puluhan juta derajat, di alam suhu tinggi dalam tekanan tinggi yang menyertainya hanya lazim di dalam bintang. Visi adalah pembelahan inti atom yang lebih besar menjadi dua atau tiga beberapa inti yang lebih kecil. Visi inti yang lebih besar daripada inti besi melepaskan energi. Visi inti juga disebut visi atom, adalah sumber energi semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada sekarang. Sedangkan fusi adalah penggabungan inti atom yang lebih kecil menjadi inti yang lebih besar. Bila inti lebih kecil daripada inti besi, perfusi, energi dilepaskan. Fusi menjadi sumber energi utama senjata nuklir di dunia dan semua bintang di alam semesta. Disebut juga dengan fusi nuklir dan fusi termonuklir. Kita semua terbuat dari atom. Ada lebih banyak atom di mata Anda daripada jumlah bintang dan galaksi di seluruh alam semesta. Manusia terbentuk dari 3 miliar 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 jelinan atom atau membentuk bermacam-macam unsur. Misalnya air. Untuk memahami air, Anda perlu tahu apa yang dilakukan oleh atom-atom air. Molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen melekati 1 atom oksigen yang lebih besar disebut H2O. Jika tidak terlalu panas atau dingin, molekul dapat meluncur dan jatuh melewati satu sama lain. Itulah yang membentuk suatu cairan. Jika cairan dipanaskan dengan banyak energi, molekul-molekul akan bergerak lebih cepat dan dalam suhu tertentu, molekul-molekul itu bergerak cukup cepat untuk dapat melepaskan ikatan lemah yang menahan mereka dari molekul-molekul lainnya. Itulah yang disebut penguapan. Udara yang kita hirup terbuat dari molekul nitrogen dan oksigen dengan hamburan uap air dan karbon dioksida. Jika ada molekul air yang jatuh, itu disebut kondensasi. Kita lebih mengenalnya dengan kata embun. Molekul oksigen yang selalu kita hirup adalah 2 atom identik yaitu oksigen. Itulah mengapa disebut O2. Dan tabung gas yang selalu kita gunakan adalah kondensasi gas dalam bentuk cairan. Dilakukan untuk menghemat ruang. Kita menghirup udara sekitar 100 juta molekul yang pernah melewati paru-paru. Atom karbon istimewa karena membuat ikatan dengan 4 atom lainnya dalam satu waktu. Bisa terikat dengan berbagai jenis atom yang berbeda serta atom karbon lainnya. Ikatan itu dapat membentuk cincin yang saling mengikat terbentuk rantai yang membentuk molekul kompleks daripada kristal apapun. Tidak ada atom lain yang memiliki fleksibilitas yang sama. Belahkan atom dengan sifat kimia yang hampir sama seperti silikon, tidak dapat membentuk molekul yang sama menakjubkannya dengan yang dibangun oleh karbon. Molekul berbasis karbon kita sebut protein. Molekul kehidupan mengandung ratusan ribu atom. Atom karbon adalah tulang punggung molekul yang membuat setiap makhluk hidup di bumi. Itulah perbedaan besar antara petu dan makhluk hidup. Pada saat kita menentu sesuatu, di skala atom, objek material tidak benar-benar bersentuhan. Setiap atom memiliki inti kecil di pusatnya, dikelilingi oleh awan elektron. Dari garis-garis gaya, ketika atom-atom saling mendekati, awan elektron kita mendorong awan elektron yang kita sentuh. Lebih dari 99,9% zat dari sebuah atom terkonsentrasi pada intinya. Inti ini dikelilingi oleh awan elektron yang menghasilkan medan gaya yang tak terlihat dan bertindak seperti perdam kejut. Konfigurasi awan elektron menentukan sifat suatu unsur. Dalam berbagai hal di bumi, inti atom tidak pernah saling bersentuhan. Sensasi sentuhan kita hanyalah medan gaya yang tak terlihat oleh mata, tumpuan tinggi dan mendorong mundur satu sama lain. Inti atom sangatlah kecil dibandingkan dengan keseluruhan atom. Jika atom seukuran bangunan, maka inti atom hanyalah titik debu di dalam bangunan itu. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Tugas neutron adalah melekatkan dua proton yang saling tolak-menolak, karena memiliki muatan listrik yang sama. Lalu jumlah proton yang akan menentukan jumlah elektron, dan jumlah elektron yang akan menentukan sifat kimia suatu unsur. Ada batas atas jumlah maksimal neutron yang dapat ditambahkan pada inti atom sebelum inti tersebut menjadi tidak stabil. Api, petir, dan listrik hanyalah sebuah plasma sub-elektron yang terus bergerak cepat. Saat kita menyalakan korek api, reaksi kimia membebaskan energi yang tersimpan dalam molekul. Ikatan kimia lama diputus dan yang baru ditempah. Molekul berdekatan mulai bergerak cepat dan suhu mulai meningkat pesat. Prosesnya berkembang seperti reaksi berantai. Saat kita membuat api, kita melepaskan energi kimia yang tersembunyi ini dalam bentuk foton dan elektron. Sedangkan suara adalah belombang molekul yang bergerak di udara atau mediasi-mediasi lainnya. Suhu tercipta juga dikarenakan pergerakan molekul. Semakin cepat pergerakan molekul, maka semakin panas suhu yang didapatkan. Dan semakin pelan pergerakan molekul, bahkan diam, maka suhu akan semakin dingin. Di suhu 0 derajat Kelvin, molekul-molekul atom benar-benar diam.